Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Regulasi permainan Superdill 2 miliar musim kedua tidak jauh berbeda dengan Superdill 2 miliar musim pertama Tetap menyelenggarakan 4-6 segmen Setiap segmen pembawa acara akan memilih kontestan yang dianggap heboh untuk mengikuti sebuah permainan Kontestan pemenang akan melaju ke mebak trading area Sedangkan yang kalah akan diberikan hadiah hiburan 1 juta rupiah atau 2 juta rupiah Dalam trading area akan terjadi saling tukar hadiah Antara hadiah yang sudah dimiliki kontestan dengan hadiah tawaran pembawa acara Akan berlangsung sampai tidak ada hadiah yang tidak dapatkan ditawarkan Hadiah yang dapat dimenangi dapat berupa uang kunai, barang berharga, perabot rumah tangga, pocer belanja, paket wisata, gadget, alat transportasi, atau zonk Hadiah dibalik tirai pasti akan ditawarkan pembawa acara kepada kontestan pemenang Hadiah yang tidak dipilih atau ditolak akan dibuka terlebih dahulu Sehingga hadiah pilihan kontestan akan dibuka paling akhir dari hadiah-hadiah yang tersedia Setelah 4-6 segmen berlalu, akhirnya sampai pula diubah kunus Dimana seorang kontestan pemenang permainan penentuan alias yang bermain di trading area Akan dapat memenangi hadiah utama berupa uang tunai 2 miliar rupiah Kontestan yang bermain dibuka bonus harus membatalkan hadiah yang telah diraih sebelumnya Terdapat 2 format babak bonus Yaitu roda 2 miliar garis miring golden coin dan jumat spesial Format roda 2 miliar garis miring golden coin dipergunakan antara tanggal 29 April 2010 hingga 3 Oktober 2010 Terdapat sebuah roda dengan 20 juring Salah satu juring bertuliskan 2 miliar atau golden coin Juring lainnya bertuliskan nilai nominal hadiah uang tunai 5 juta rupiah hingga 20 juta rupiah Kontestan diberi kesempatan memutar roda 2 kali Hadiah 2 miliar rupiah dapat dimenangi jika dan hanya jika kedua putaran roda berhenti sempurna Panahnya menunjuk juring 2 miliar atau golden coin Format jumat spesial dipergunakan antara tanggal 4 Oktober 2010 hingga 19 November 2010 Diikuti oleh kontestan pemenang dengan nilai hadiah terbesar di setiap episodenya Pemenangnya berhak masuk ke babak spektakuler pada tanggal 30 Desember 2010 Ada 3 jenis episode spesial di musim kedua dari kuis Super Deal 2 miliar ini Yaitu Peduli Merapi, Taman Mini, dan Spektakuler Episode Peduli Merapi ditayangkan pada tanggal 22 November 2010 hingga 3 Desember 2010 Sebagai wujud kependulian Antefe terhadap korban erupsi gunung Merapi tahun 2010 Yang turut menewaskan bakmarijan selaku jurut kunci gunung Merapi Dan dilaksanakan di gelanggam olahraga Universitas Negeri Yogyakarta Episode Taman Mini ditayangkan pada tanggal 8 sampai Desember 2010 Dalam rangka memperingati hari pejuang HAM nasional, anti korupsi sedunia, dan HAM sedunia Serta dilaksanakan di Taman Mini Indonesia Indah Dan yang terakhir, episode spektakuler ditayangkan pada tanggal 30 Desember 2010 Yang bertempatan dengan peringatan 1 tahun kematian Abdul Rahman Wahid Pemantan Presiden Republik Indonesia keempat masa bakti 1999 hingga 2001 Episode spektakuler mempertandingkan 7 kontestan pemenang episode Jumat Spesial Sepanjang bulan Oktober dan November 2010 sebelum episode Peduli Merapi Kontestan Jumat Spesial adalah pemenang hadiah dengan nilai terbesar diantara semua hadiah termenangi Pada episode hari Senin hingga Jumat Dimana pada episode hari Jumat tersebut adalah Jumat Spesial Ketujuh kontestan Jumat Spesial yang berkompetisi pada episode spektakuler Pada awalnya akan bertanding menurut sistem dugur dan melewati babak penyisihan Untuk menentukan pemenang yang berhak atas hak istimewa berupa BAI Yaitu langsung masuk ke putaran semifinal tanpa harus bertanding pada babak perempat final Kemudian 6 kontestan Jumat Spesial yang tidak memperoleh BAI Akan bertanding satu lawan satu Sehingga diperoleh 3 kontestan pemenang babak perempat final Ketiga kontestan pemenang perempat final Dan 1 kontestan pemenang BAI Akan bertanding pada babak semifinal Dari 4 semifinalis 2 kontestan akan melaju ke babak final Tidak ada babak penentuan tempat ketiga Pemenang babak final berhak melaju ke babak spektakuler 7 kontestan episode spektakuler tidak akan pulang tanpa membawa hadiah Akan tetapi nilai hadiah kumulatif Yang lebih kecil amat bergantung pada pencapaian kontestan Kontestan perempat finalis memperoleh nilai hadiah kumulatif yang lebih kecil Dari kontestan semifinalis Kontestan semifinalis memperoleh hadiah kumulatif yang lebih kecil Dari kontestan run up Dan kontestan run up memperoleh nilai hadiah kumulatif yang lebih kecil Dari kontestan juara Babak spektakuler yang diikuti kontestan juara Pada hakikatnya sama dengan babak bonus Superbill 2 miliar musim pertama dengan format baru Antara bulan September 2006 hingga tamatnya pada Desember 2007 Kontestan akan menunggu 3 dari 24 kotak hadiah yang diakini berisi tulisan 2000, 000, dan 000 Pada musim pertama disebut sebagai tiket emas Setiap potongan tulisan bernilai 250 juta rupiah Selain hadiah 2 miliar rupiah Terdapat juga terdapat hadiah tirai 1, tirai 3, 100 juta rupiah, 500 juta rupiah, dan hadiah-hadiah lainnya Hadiah grand prize, uang tunai 2 miliar rupiah Dapat dimenangi jika dan hanya jika ketiga potongan tulisan tertebak benar dan berurutan Jika gagal memenangi grand prize, maka hadiah dengan nilai terbesar yang terpilihlah yang akan dimenangi dari 3 hadiah terpilih Selesai sudah, spekta vlog untuk episode kali ini Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan kalau perlu share Kita berjumpa lagi di spekta vlog episode berikutnya Yang pastinya akan membahas acara perkwisan yang pernah ditayangkan di televisi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!